Selamat malam. Bu Jimmy, tadi sudah melihat pertandingan, melihat sebagai kapasitas mantan wasit FIFA, bagaimana menilai ataupun melihat jalannya pertandingan pada malam hari ini? Jalannya pertandingan pada malam hari ini, ya memang bagus. Nah, yang kita permasalahkan apa dulu? Apakah keputusan wasit? Apa yang mau ditanyakan? Kalau dari keputusan wasit, ini saya langsung saja kalau kita masuk. Bagaimana kemudian melihatnya, Bung? Ini sepertinya, apa ini yang terjadi sebenarnya? Ya, kalau kita lihat, semua keputusan wasit itu betul. Yang mana yang mau kita bicarakan? Kartu merah, kemudian gol yang diambil. Kalau kita berbicara di anulir gol ke menit ke-61 itu, Bung? Itu bagaimana menurut, Bung? Mungkin kita bahas satu per satu dulu. Oke, kalau masalah offset yang di anulir, Itu memang betul, bahwa pemain kita pada saat bola dimainkan, Dia sudah berada pada posisi offset. Nah, hanya satu definisi offset yang bisa di on-field review. Hanya offset interfering with opponent. Offset itu ada tiga. Yang pertama, interfering with play. Kalau interfering with play, dengan gaining advantage, Itu tidak perlu on-field review. Itu hanya far review saja. Factual review dari ruang far. Tetapi kalau interfering with opponent, Ini harus on-field review. Nah, tadi pemain kita itu, Offsetnya, definisinya, interfering with opponent. Interference with opponent ini ada tiga macam. Challenge for the ball, Preventing lawan, ya. Mencegah lawan untuk memekan bola. Kemudian yang terakhir adalah, Mengganggu pandangan pemain lawan atau keeper. Nah, yang dilakukan Sananta tadi adalah, Offset interfering with opponent. Sehingga, Wasid Far, Merekomendate, Wasid lapangan untuk on-field review. Sehingga, Ketika on-field review, Wasid lapangan akan meminta, Sudut pandang, Yang bisa memutuskan bahwa, Pemain kita, Pada saat bola dimainkan, Sudah berada pada posisi offset. Apanya yang harus dilihat? Poin kontaknya di mana? Bukan soal pening kontak aja ya. Posisi mana yang, Dari bagian badannya yang offset, Ternyata di kaki. Dan itu keputusan yang betul. Oke, Artinya, Berarti memang keputusan untuk, Mengandungkan gol ke menit 461 itu, Keputusan yang benarkah? Betul. Keputusan yang betul. Oke, Itu keputusan yang betul. Sekarang, Kalau kita melihat, Dari kartu merah ini, Kartu merah dari, Yang dikenakan untuk Rizky Rido. Itu bagaimana? Oke, Nah, Keputusan masih betul. Kenapa saya bilang betul? Karena kita perlu melihat, Poin kontaknya pada saat, Kaki dari Rido strife, Atau lurus. Dan, Kontak dilakukan, Dengan stud. Stud itu pull sepatu. Ketika lawan berada di depannya. Ya, Dia bisa saja, Rido itu bisa saja menunggu kakinya, Setelah menendang, Atau memainkan bola. Dia bisa. Untuk avoid, Menghindarin. Tetapi, Rido malah melanjutkan, Tindakannya. Dan, Sayangnya, Poin kontaknya, Ke arah yang, Sangat-sangat sensitif. Oke. Dan, Ketika hal ini, Yang namanya kartu merah, Itu harus on free review. Karena, Possible red card. Itu salah satu faktor, Dari empat faktor, Yang harus di cek, On free review. Oke. Nah, Setelah, Wasir Wang Far, Menunjukkan, Buktinya, Melalui, Pengulangan replay, Terhadap pelanggaran, Yang dilakukan Rido, Akhirnya, Wasir Lapangan, Memutuskan bahwa, Itu harus red card. Baik. Berarti kembali lagi, Untuk keputusan itu, Tepat juga berarti? Bung? Tepat. Tepat. Ini, Mungkin saya, Tertarik juga untuk menanyakan langsung ke Bung. Bagaimana kemudian, Dengan mungkin ada sejumlah, Pelanggaran-pelanggaran ini, Juga dilakukan mungkin oleh Uzbekistan. Tapi, Sepertinya kok tidak mendapatkan porsi yang sama, Seperti, Untuk Indonesia. Ataukah, Bung juga melihat hal ini? Tidak. Itu sebetulnya semua keputusannya betul. Karena, Bukan dikontrol, Bukan hanya dari wasit lapangan, Termasuk juga wasit par. Itu pertandingan dikontrol semuanya.